Intro Saya berada di kawasan wisata di Brastagi, Kapan Jahe untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Inspirasi kali ini kita akan membahas mengenai parenting di jaman digital, bagaimana menjadi orang tua bijak di jaman di mana anak-anak banyak yang kecanduan gadget yang berisi game dan pornografi. Dua hal yang lebih berbahaya daripada narkoba. Nah, bagaimana kita menangani hal ini? Kita akan bahas dalam episode ini, bahkan dalam serial beberapa episode mengenai parenting di jaman digital. Inspirasi kali ini saya ambil dari penelitiannya Dr. Nirmala Karupiah dari National Institute of Education Singapura. Nah, beliau mengatakan bahwa anak yang kecanduan gadget atau penggunaan gadget berlebihan itu bisa berdampak pada postur tubuh yang salah, lalu gangguan pada mata, kesulitan dalam hal bersosialisasi, lalu anak-anak dengan dampak negatif seperti ini perlu ditangani. Karena kalau dibiarkan terus-menerus, maka juga sampai pada kemampuan untuk belajarnya. Artinya, nah gimana kalau orang enggak punya kemampuan belajar bergaul, lalu postur duduknya salah, maka mari kita menjadi orang tua yang bijaksana pada hari ini dalam mengelola anak supaya dia menggunakan gadget sewajarnya. Dokter Karupiah menyarankan untuk menyingkapi hal ini, maka perbanyak anak itu kegiatan di luar aktivitas fisik, berolahraga, rekreasi di luar gedung. Ya, memang kadang ada orang tua yang males mengajak anaknya hal-hal seperti ini. Tapi kalau anak tidak diarahkan untuk menambahkan aktivitas fisik dalam zaman di mana mereka menggunakan gadget salah luar biasa, maka dampak negatifnya akan muncul dengan sangat kuat. Karena itu berikan prioritas pada hari libur untuk keluarga bersama dengan anak. Ketika anak sebetulnya dia sendiri punya keinginan untuk misalnya mau rekreasi bersama teman, olahraga bersama teman sepak bola, dorong dia ya, jangan dilarang. Wah, begini, begitu. Wah, nanti dia akan tambah parah sebagai anak yang ngumpet di kamar terus, tidak pernah bergerak, main pegang gadget terus, dan semua pengaruh negatif yang diperkirakan berpengaruh tadi menjadi kenyataan berpengaruh seperti itu. Pendapat dokter Karupiah ini sejalan dengan dokter Abertawe dari Morgan University Hubbard yang mengatakan bahwa kalau seseorang, apalagi anak, kecanduan gadget menggunakan gadget berlebihan, maka ada kemungkinan pada masa tua nanti dia akan sakit leher dan sakit pinggang. Nah, lalu gimana? Supaya kita tidak mendapat dampak sampingan ini, maka disarankan untuk para pengguna gadget dan orang tua yang anaknya bermain gadget berlebihan, maka untuk berolahraga minimal 40 menit sehari. Aktivitas fisik ini, olahraga ini, paling tidak akan membantu tubuhnya lebih sehat karena peredana yang lancar, mengimbangi dengan posisi dia saat duduk yang biasanya juga posisi duduknya tidak sehat ketika orang bermain gadget. Maka ini membuat paling tidak tubuh kita itu bisa menjadi lebih baik lagi. Anak-anak zaman sekarang adalah anak-anak yang kekurangan bergerak, kebanyakan duduk atau main gadget, karena itu orang tua perlu mencarikan solusi bagi anak ini dengan memberikan kegiatan alternatif. Ketika anaknya punya hobi olahraga, entah itu futsal, entah itu sepak bola, atau dia punya bakat seni, paling tidak dia diajak bergaul dengan temannya, didorong ikut les, dorong ikut komunal, atau yang terbaik rumahnya jadikan markas. Jadi ketika teman-temannya bermain ke rumah, sediakan makanan, sediakan minuman, supaya anaknya senang main ke rumah. Nah ketika anak sudah bersama temannya ada di rumah, maka itu lebih mudah untuk dikendalikan daripada dia pergi gak tahu kemana. Orang tua yang mau bermain, menyediakan waktu bagi anak, dituntut lebih hari-hari ini, supaya anaknya tidak larut, tidak hanyut dengan gadgetnya, lalu perilaku-perilaku menyimpang mulai muncul. Mari kita menjadi orang tua yang bijaksana untuk anak pada hari-hari ini, supaya kita bisa melahirkan anak-anak yang luar biasa. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Brastagi, Kabanjai. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!